assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IT Gadungan oke karena banyak yang nanya gimana caranya install aplikasi di STB B860H yang udah di-unlock atau udah di-root jadi di video ini gua mau kasih tutorial gimana caranya kita install aplikasi ya jadi kita install aplikasi itu nanti kita coba lewat flashdisk oke sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe untuk channel IT Gadungan dan juga diaktifkan untuk loncengnya biar nanti temen-temen bisa dapat notifikasi apabila ada video-video terbaru dari channel IT Gadungan oke di sini gua pakai STB nya yang B860H yang versi 1 ya jadi yang RAM nya 1GB nah terus yang kita siapin itu pertama kita siapin flashdisk di sini gua pakai flashdisk yang kapasitas 2GB sekarang sekarang untuk flashdisk nya kita colok ke STB nanti gua colok di port 1 bebas sih di port 2 aja nah nanti setelah flashdisk nya tercolok kita langsung ke alpps terus Oh ya di sini gua pakai firmware nya pulstan yang versi 2.0 ya nah kalau tidak di sini untuk aplikasinya masih aplikasi standar semua dan di sini juga untuk YouTube nya karena dia nggak bisa tuh jadi gua harus install aplikasi Smart YouTube oke kita lanjut oke jadi setelah flashdisk di colok ke STB selanjutnya kita langsung aja ke file browser atau ke file explorer nah di sini gua coba pakai file browser aja biar umumnya kayak gitu nah di sini untuk flashdisk nya udah kebaca ya di sini nama flashdisk gua Kingston nah ini kita langsung pilih aja Kingston nah di sini di flashdisk gua ini udah ada beberapa aplikasi udah ada beberapa apk sini ada Apple TV ada TV launcher ada Chrome ada banyak nanti untuk filenya nanti gua coba sediain di deskripsi ya jadi nanti teman-teman bisa tinggal download aja nah kalau kita install langsung dari flashdisk biasanya dia langsung nggak mau coba kita ambil contoh kita install Apple TV ya kita pilih Apple TV terus kita oke nah di sini coba kita install ya nah di sini ada warning dia nggak bisa kalau langsung dari flashdisk jadi solusinya gimana nah kita back dulu nah file apk nya itu yang dari flash di sini ini kita copy dulu ke internalnya STB jadi ini kita copy kita coba copy dulu satu apk ya kita coba yang Apple TV ini udah tercentang ya sebelah kanan itu ada yang hijau selanjutnya kita copy nah ini kita pilih copy nah terus kita back nah terus lanjut kita pilih yang local disk nah ini kita udah di dalam memori internalnya si STB selanjutnya kita buka aja download ya terserah sih teman-teman mau taruh di file eh di folder mana kalau gue sih biasanya di folder download ya eh sorry ininya gua hilangin dulu ini nah selanjutnya ini kita pilih download nah di sini kita udah masuk ke folder download selanjutnya kita pilih yang 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 ini yang pilih nomor 2 ini kita pilih paste di sini nah untuk file update TV nya udah terkopi ke folder download yang ada di internal STB nah selanjutnya ini kita tinggal klik aja filenya nah nanti dia ada minta install kita install nah dia langsung proses install jadi nggak muncul lagi error yang kayak tadi ini kita tunggu untuk proses installing nya nah di sini untuk aplikasi udah terinstall ini kita download aja nah kita coba dulu ya satu aplikasi ini kita back nah kita lihat nah di sini untuk update TV udah terinstall jadi untuk install apk atau install aplikasi lewat flashdisk caranya cukup mudah ya tinggal di copy aja file apk nya ke internal STB jadi langsung bisa di install nah ini kita coba tes untuk aplikasinya apakah bisa dibuka nah di sini kalau kita lihat update TV nya udah berhasil kebuka ya nah di sini kalau kita lihat update TV nya udah berhasil kebuka ya jadi udah berhasil install aplikasi dari flashdisk selanjutnya kita coba juga install aplikasi dari aplikasi update TV ini nah caranya kita tinggal cari aja aplikasi apa kita coba juga misalkan karena ini YouTube gua error ya tadi jadi gua mau install aplikasi penggantinya itu smart YouTube TV ini yang ini kita coba download ini kita pilih install nah di sini ada notif buat perizinan ini kita pilih grind aja nah ini kita tunggu untuk proses install linknya nah di sini untuk smart YouTube nya udah terinstall ya jadi kita coba aja langsung open di sini gua pilih now aja oke kita tunggu untuk smart YouTube nya apakah berhasil ke tampilan awal nah di sini kalau kita lihat berhasil ya untuk apa namanya smart YouTube nya berjalan dengan baik jadi buat teman-teman kalau yang STB nya YouTube nya error atau nggak bisa dibuka bisa pakai solusi ini jadi pakai aplikasi smart YouTube oke ini kita back ini kita exit oke kalau kita lihat di sini untuk smart YouTube nya udah ada ya jadi gampang ya kalau untuk install aplikasinya oke mungkin itu aja kalau untuk cara install aplikasi tinggal colok plastisk copy ke memory internal STB terus tinggal install nanti untuk file apk nya nanti gua sediain di kolom deskripsi dan juga kalau buat teman-teman yang STB nya masih belum di unlock atau belum di root bisa lihat video-video gua yang ada di list video disitu ada nanti cara untuk unlock atau root nya disitu ada yang buat versi 1 versi 2 dan versi 5 nanti gua taruh linknya di atas deh oke cukup sekian untuk videonya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe di like videonya dan di aktifkan untuk loncengnya biar teman-teman bisa dapat update video terbaru dari channel IT Gadungan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih